Sementara itu ketinggian air di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur kembali naik sejak dini hari tadi. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yarnes Foni yang memantau situasi di Kampung Pulo. Yarnes, berapa ketinggian air di Kampung Pulo saat ini? Ya Rav, saat ini di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur turun hujan kembali. Dan itu artinya adalah para warga di Kampung Pulo saat ini harus berhati-hati karena air akan makin dalam. Ya, tadi kami mantau juga Rav, di beberapa RT di daerah Kampung Pulo ini, khususnya di RT3, RT4, RT6, RT11, RT16, kedalamannya bervariasi antara 1 hingga 2,5 meter. Apalagi tadi malam curah hujan cukup tinggi pada pukul 23 dan membuat air kembali naik. Untuk banjir kali ini warga memilih tinggal di jalan raya atau jalan gang yang menuju rumah mereka. Tidak ada kegiatan warga yang melakukan bersih-bersih rumah karena beberapa hari ini, khususnya 3 hari belakangan ini, air kembali terus naik, surut, naik, surut dan hal-hal tersebut terus terjadi. Di gang kecil yang kami pantau ini, ada sekitar 300 warga yang tinggal. Dan biasanya warga Kampung Pulo ini yang mengungsi ada beberapa tempat, Rav, yakni di Sudinkes, Jakarta Timur, ataupun di gereja, di daerah GPIB, di Jatinegara ini. Namun saat ini warga lebih memilih untuk tinggal di tempat ini. Beberapa alasannya, salah satunya adalah dikarenakan ini adalah tanah milik mereka yang sudah turun-temurun. Saya juga mendapatkan informasi bahwa dari BMKG hari ini memang akan terjadi turun hujan, yakni hujan ringan di daerah Jakarta, Depok, Bekasi dan juga Jawa Barat. Kami juga mendapatkan informasi tentang bendungan ketulampa yang saat ini mencapai sekitar 70 cm atau siaga 4 dengan kecepatan air 68.000 liter per detik. Dan itu artinya 6 jam lagi, Rav, dari Bogor, dari Sungai Ciliwuk menuju ke Kampung Pulo ini, itu akan membuat air akan kembali naik. Pada pukul kira-kira 6 jam adalah pada pukul 17 sore nanti. Sedangkan bisa terlihat juga di tempat saya berada, yakni di daerah Kampung Pulo, kemacetan atau kepadatan pun kembali terjadi. Kepadatan tersebut disebabkan oleh hujan yang saat ini kembali turun. Dan tidak hanya itu saja, Rav, biasanya pada malam hari warga banyak yang memilih untuk tidur di tempat di pinggir jalan atau mereka tidak jauh-jauh dari tempat rumah mereka yang mereka tinggalkan ataupun rumah mereka yang banjir. Dan itu artinya, Rav, jika warga yang ingin melintas dari terminal Kampung Melayu menuju ke daerah proklamasi ataupun Salemba, akan terjadi kepadatan di tempat ini. Dan disarankan juga, Rav, bagi para mirsa yang akan melintas di tempat ini untuk dapat menghindari jalan Kampung Melayu-Kampung Pulo ini atau mengambil jalur alternatif lainnya, Rav. Ya, Rav? Baik, terima kasih untuk informasinya. Yarnes Foni dari kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dan selain dari kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur.